Sosok bayi laki-laki ditemukan tergeletak di depan rumah warga Gampong Lam Ara, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh pada Kamis 24 November 2022. Sekira pukul 8 lebih 50 menit bayi tersebut ditemukan. Bayi laki-laki yang diperkirakan berusia dua hari itu ditemukan dalam kondisi diselimuti kain berwarna kuning di depan rumah Rahmat Kausar. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan secara langsung oleh Rekan Indra Wiaya. Reporter Surambi News, silakan laporannya Rekan Indra Wiaya. Terima kasih Rekan Yusina dapat kami sampaikan pada Kamis malam kemarin atau sekitar tanggal 27 kemarin warga Lam Ara di Banda Aceh digegarkan dengan temuan mayat yang berada di depan rumah milik Kepala Dusun atas nama Kausar di desa setempat. Penemuan itu diberawal dari saksi mata atas nama Siti Masita yang sedang melewati area rumah Kepala Dusun tersebut dan mendengar suara tangisan bayi. Nah setelah mendengar suara tangisan bayi kecil itu kemudian ia menghampiri sumber suara dan benar saja ia melihat sesosok bayi mungil yang masih diperkirakan berumur dua hari dia terbungkus dengan selimut warna kuning di depan rumah milik Kausar atau Kepala Dusun desa setempat. Menurut keterangan yang kami terima dari Kasar Reskrim Poresta Banda Aceh, Masuk kami Kompol Fadila Pratama mengatakan, atas temuan tersebut pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait adanya temuan bayi mungil yang diperkirakan masih berumur dua hari tersebut. Nah atas temuan tersebut juga menurut keterangan yang kami terima dari Kompol Fadila bahwa kemudian para warga di sana setelah menemukan bayi tersebut langsung menghubungi personel polsek setempat untuk dilakukan, untuk membantu membawa bayi tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dengan guna dilakukan pemeriksaan kepada bayi tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, bayi itu tampak sudah sedikit lemas karena berada di cuaca dingin tengah malam. Nah saat ini sendiri menurut update yang terbaru yang kami terima dari pihak kepolisian, kondisi bayi itu sendiri saat ini perlahan mulai membaik jika ada luka ataupun lecet yang cukup signifikan. Demikian Rekan Yustina. Baik, terima kasih laporannya Rekan Indra. Selamat bertugas kembali.